Perkenalkan nama saya Andras Lepiandi, nama saya 191-0061674 Nomor absen 02, saya dari kelas C10 Saya mahasiswa STKIP Persadakan Tersilasintang, program studi, PGSD Dan membahas buku tematik kelas 5, tema 8, subtema 1 Pembelajaran ketiga, keberagaman budaya bangsa Indonesia Keberagaman budaya di Indonesia Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan berbagai pulau Dari berbagai daerah ini timbulah keberagaman budaya bangsa Indonesia Keberagaman Perbedaan latar belakang yang ada dalam masyarakat Indonesia Yang menjadikannya istimewa di mata dunia Meskipun kebudayaan di Indonesia beragam Namun sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi di negara Indonesia Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini atau di video kali ini Saya akan membahas budaya yang ada di Kalimantan Barat Tepatnya di Desa Landorantau, Kabupaten Kepesulu, Kecamatan Silatulu Di sini saya akan membahas kebudayaan dari Desa Landorantau ini Yaitu Suku Dayak Suang Silat Yang bernama Budaya Tolak Bala Atau bahasa lain Bepatung Tolak Bala atau Bepatung di Desa Landorantau, Suku Dayak Suang Silat Biasanya diadakan pada setahun dua kali Yaitu di awal tahun dan di akhir tahun Tolak Bala ini dipercayai sebagai Membuang sial, membuang penyakit, marah bahaya, malah petaka Dan hal-hal yang tidak baik di kampung Ada pun barang yang perlu kita siapkan Atau desa landorantau, siapkan biasanya Seperti pulut, rempah-rempah, tepung yang ditempam Jadi orang-orangan Sajian makanan seperti ayam, pagi, sal, dan lain-lain Nah, untuk pertama Kita meminta izin kepada penguasa tanah air Melalui baca pesuna orang-orang yang bisa Penguasa tanah air di Desa Landorantau disebut sebagai Puyanggana Setelah semuanya selesai Dan setelah membaca atau minta petuah di rumah adat setelah selesai Maka selanjutnya kita menurunkan sesajian untuk mengelilingi kampung Sesajian yang telah kita siapkan tadi dimasukkan ke dalam rakit Orang-orangan yang dibuat dari tepung pulut tadi Dimasukkan ke rakit Dan disertai dengan telur Ada seekor ayam Ada perabotan seperti Pisau Lampu Dan alat-alat lainnya Ini Di prarak Mengelilingi kampung Supaya Menyimbolkan bahwa penyakit atau malapetaka yang diada di kampung Sudah dibawa oleh Orang-orangan yang di dalam sajian tersebut Yang kita buat tadi Orang mengiringi ini sambil meminum tuang Yaitu minuman khas daya suku daya Setelah selesai mengelilingi kampung Maka sajian itu diturunkan ke sungai Dan digiring Dihanyutkan sampai ke hilir kampung Setelah itu selilir kampung kita lepas dan suruh dibiarkan hanyut sendiri Nah sebelum dia hanyut sendiri Maka semua orang berlomba-lomba Untuk mengambil air di bawah Rakit ini Dengan cara menyelam bolak-balik tiga kali tanpa nafas Dengan mengambil air ini Dipercayai oleh masyarakat suku daya suang sirat Desa landorantau dipercayai sebagai Pelindung rumah atau pelindung dari penyakit mara bahaya Nah air ini yang kita simpan atau kita pinuh Masyarakat landorantau atau masyarakat suku daya suang sirat Semuanya berbondong-bondong untuk ikut menghadiri acara ini Karena Kata pepetak orang tua Jika tidak ikut maka mara bahaya dan malapetaka yang ada di rumahnya maka tidak terbawa Nah kemudian yang ini selalu dilestarikan dan dijaga Kita jangan selalu berpikir Karena ada sebagai orang beralbumen Jika kita mengadakan adil istiadat Kebercayaan ini Itu menduarkan kepercayaan Tuhan Tapi tidak seperti itu Ini adalah kebercayaan Sedangkan Tuhan adalah kepercayaan iman Nah dari itu Mari kita sama-sama melestarikan budaya yang ada di Indonesia Dengan budaya-budaya ini Kita melestarikannya Dan kita tetap menjaga Supaya bangsa Indonesia tetap terkenal dengan Tak aneka ragaman budaya dan kerukunan Saling menghargai Serta saling menghormati Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Untuk akhir kata Saya ucapkan terima kasih Dan salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih